Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Deddy Roza Prastio Disini saya akan Mempresentasikan tentang ide bisnis saya Yaitu Heuristic Shop Dengan tagline Your Web Application Solution Heuristic Shop itu sendiri adalah Suatu ide bisnis yang menjual Produk dan jasa konsultasi Untuk pembuatan aplikasi berbasis Web dengan kualitas yang sangat Baik dan juga pastinya Dengan harga yang sangat terjangkau Disini kita mempunyai Nilai 3C yaitu yang pertama Credible Menjadi penyedia jasa Yang sangat kredible kepada customer Artinya kita harus dapat dipercaya Untuk memenuhi kebutuhan Dari calon customer kita Kedua adalah kompeten Kompeten ini adalah Kita diduntut untuk Mempunyai kompetensi tinggi Untuk menyelesaikan permasalahan customer Untuk kemudian Customer dapat mempercayakan Aplikasi kepada kita Yang ketiga adalah customer delight Yaitu kita menjadi Customer oriented Dengan Selalu mengedepankan produk Sesuai dengan permintaan Customer Nah Dari ide bisnis ini Kenapa muncul Yang pertama itu adalah Permasalahan yang ada Di sekitar kita Yang pertama itu adalah Untuk pelaku ide bisnis Yang lain dengan Masih perorangan Atau Masih Belum besar Mereka melakukan pencatatan Transaksi masih Manual Artinya dalam transaksi Masih menggunakan Secara manual Dengan menggunakan Buku catatan Atau Yang paling tinggi adalah Aplikasi Excel Yang kedua Biaya pembuatan aplikasi mahal Nah Mahalnya pembuatan aplikasi ini Membuat kurangnya minat Dalam pembuatan aplikasi Yang dimana Untuk perusahaan kecil Atau perorangan Sangat Mementingkan Biaya Pengeluaran Sebanyak Apa Untuk pembuatan Aplikasi ini Artinya Mereka Tidak tertarik Ketika Biaya Pembuatan aplikasi itu Mahal Yang ketiga ini adalah Kurangnya pengetahuan Tentang teknologi Nah ini yang menjadi Permasalahan yang Sangat Krusial Yang dimana Kurangnya pengetahuan Teknologi di Indonesia Para pelaku Bisnis ini belum Mengetahui Benefit dari Pemakaian aplikasi Nah Disini kita menawarkan Solusi Dari permasalahan tersebut Yang ini kita adalah Membuatan aplikasi Berbasis web Nah Kenapa berbasis web Karena web ini Sangatlah Flexible Yang dimana Aplikasi web ini Dapat membantu Segala jenis transaksi Sehingga Memudahkan untuk Melakukan pencatatan Transaksi Nah Kedua Kita menawarkan Konsultasi Pembuatan aplikasi Nah menawarkan Jasa konsultasi Dalam pembuatan Aplikasi ini Kita harus Melakukan edukasi Kepada calon Customer Yang dimana Kita harus Selalu Membuat Customer itu Untuk Mengerti Mengerti Untuk Pentingnya Teknologi Dalam Melakukan Usaha Dan yang ketiga Pembuatan aplikasi Dengan biaya Yang minimum Yang disini Kita dapat Meminimalkan Biaya Pembuatan aplikasi Sehingga Lebih mudah Dijanggau Oleh customer Terutama untuk Pengusaha yang masih Menengah Ke bawah Sampai Menengah Nah ini Produk yang kami Tawarkan Yang pertama Pastinya adalah Pembuatan aplikasi Berbasis web Yang kedua Kedua adalah Jasa konsultasi Pembuatan aplikasi Nah yang ketiga Ini adalah Jasa register domain Dan setting server Nah disini Kita melakukan Implementasi Aplikasi ini Dengan Melakukan Setting server Hardware Dan software Itu semua Dari kita Nah Customer segmentation Dari produk kami Ini adalah Kita bagi tiga Yaitu Pertama itu Perorangan Ini adalah Usaha pribadi UMKM Atau Sualayan Yang kedua Ini adalah Perusahaan Ini adalah Perseroan terbatas Ini pasti Memiliki Requirement Yang sangat besar Sekali Yang ketiga Ini adalah Organisasi Sekolah Organisasi ini Termasuk Sekolah Komunitas Atau Yayasan Berikut ini Adalah Tim yang Terdapat Pada ID bisnis Kami ini Yang pertama Adalah Saya sendiri Dari Rosa Plastio Sebagai Owner Dan Programmer Saya disini Bertanggung jawab Dalam seluruh Kegiatan Bisnis Dan memastikan Produk yang Dihasilkan Dapat Menuhi Kriteria Pelanggan Yang kedua Ada Mas Aji Prasetya Laksana Sebagai Sales Dan Programmer Ini bertanggung jawab Dalam memasarkan Produk Dan Melakukan After sales Yang Baik Kepada Setiap Customer Yang ketiga Adalah Mas Aji Ini Sebagai Finance Dan Programmer Yang bertanggung jawab Mengatur Seluruh Keuangan Mulai dari Pengeluaran Dan Pemasukan Nah ini Adalah Gambaran Dari Kompetisi Pelaku Ide Ide Bisnis Yang Sama Dengan Kita Nah Yang disini Kita Menargetkan Bagaimana Kenyamanan Dan Kemudahan Serta Harga Yang sangat Terjangkau Oleh karena itu Kita Harus Mencapai target Di titik Ini Oke Selanjutnya Adalah Kenapa Sekarang Kenapa Sekarang Kita Lakukan Ide Bisnis Ini Yang pertama Perkembangan Teknologi Ini Sangat Cepat Sangat Sangat Cepat Sekali Yang dimana Kita harus Memanfaatkan Itu Memanfaatkan Itu Sebagai Peluang Bisnis Yang kedua Ini adalah Kemudahan Akses Kita Sudah Bisa Akses Dari Mana Saja Untuk Melakukan Pembuatan Aplikasi Berbasis Web Ini Ketika Ini Adalah Fleksibel Jadi Aplikasi Web Ini Sangat Fleksibel Yang Bisa Di Akses Dari Mana Saja Termasuk Tadi Di Kemudahan Akses Yang Ketika Ini Adalah Infrastruktur Yang Sekarang Sudah Memadai Internet Serta Hardware Atau Komputer Sekarang Sudah Terjangkau Untuk Harganya Sehingga Implementasi Aplikasi Berbasis Web Ini Yang Ketika Ini Adalah Aplikasi Web Sebagai Alat Pencapai Kesuksesan Dimana Isi Dari Aplikasi Ini Sangatlah Penting Untuk Membuat Laporan Keuntungan Sehingga Pelaku Bisnis Lainnya Dapat Pemperkirakan Keuntungan Yang Didapat Oke Sekian Presentasi Dari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh